Tentu syaitan tidak akan tinggal diam Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah Membuat masalah Supaya manusia berpaling dari ilmu Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah Membuat suasana ilmu hachaw Entah itu disebabkan perselisihan Saling sangka buruk Atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting Akhirnya menjadi sebab permusuhan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan Wa'lam anna awwala talbisi iblisa alannasi sadduhum anil ilmi Ketauhilah Perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia Adalah memalingkan mereka dari ilmu Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah Malas ada yang sudah pengen datang Tidak ada kajian atau Suasana kajian tidak kondusif Tidak nyaman akhirnya dia pun malas menghadirinya Dihalangi manusia dari ilmu Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya Kalau manusia sudah bercahaya Maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah Syaitan tidak inginkan ini Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu Fa'idha atfa'ama sabihahum Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka Maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan Sesuai dengan kehendaknya Terima kasih telah menonton!